Harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai merangkak naik. Menurut para pedagang, kenaikan harga masih akan berlanjut hingga bulan puasa mendatang. Di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, harga berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Menurut pedagang, kenaikan terjadi akibat sulitnya pasokan kebutuhan pokok. Seperti minyak goreng curah dari 10 ribu rupiah naik menjadi 12 ribu rupiah per kilogramnya. Kacang tanah yang sebelumnya 20 ribu rupiah naik menjadi 24 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara untuk gula masih bertahan di harga 15 ribu rupiah dari sebelumnya berkisar 11 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula akibat kurangnya pasokan dan tingginya harga tingkat distributor. Sementara itu harga cabai dan beras masih terpantau normal. Gula, kulupuk, kulupuk, kecantanlah yang nomor satunya yang lebih naik. Di Cianjur, Jawa Barat, harga daging ayam terus mengalami kenaikan hingga 20 persen. Sebelumnya harga daging ayam sebesar 28 ribu rupiah naik menjadi 34 ribu rupiah per kilogram. Cianjur dan Soekabumi merupakan kawasan utama pemasok ayam potong untuk Jakarta selain Bogor. Akibat kenaikan harga yang tidak wajar ini, sejumlah pedagang daging ayam mengaku mengalami penurunan omset hingga 50 persen dikarenakan berkurangnya pembeli. Di Pemalang Jawa Tengah, harga daging sapi dan ayam potong terus mengalami kenaikan. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng curah, gula pasir, gula merah, dan bawang putih terus mengalami kenaikan. Menurut pedagang, kenaikan tertinggi terjadi pada gula pasir dan minyak goreng sebesar 3 ribu rupiah hingga 4 ribu rupiah per kilogram. Selain gula pasir dan minyak goreng, beras dan bawang putih juga mengalami kenaikan sebesar 1 ribu rupiah hingga 2 ribu rupiah per kilogram. Terus untuk yang apa tadi minyak, minyak goreng? Minyak goreng curah ya, itu eceran 12 ribu. 12 ribu, kalau kondisi normal? Normal paling 10 ribu rupiah itu. Ini kan berarti rata-rata sudah mengalami kenaikan ya, kenapa ini? Ya nggak tahu, mungkin kalau barang atau kuasa apa gimana? Menurut ibu sendiri, kenaikan ini masih wajar atau gimana? Atau sudah memberatkan? Biasanya sih kalau ini memang kuasa ya, rupiah kan biasanya gini kayak gini. Apa-apa naik semua. Menurut para pedagang, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masih akan terus mengalami kenaikan hingga bulan puasa mendatang. Tim kontributor Berita 1, Padang, Cianjur dan Pemalang. Sampai jumpa di video selanjutnya.